Bila ingin melihat kolam, eh ikan di dalam kolam Tenangkan dulu airnya sebening kakca, kakca, kakca Bila mata tertuju pada gadis talam Caranya tak sama menggoda Ya jangan-jangan dulu, janganlah diganggu Biarkan saja biar duduk dengan senyum-senyum dulu Senyum dari jauh, kalau dia senyum, tandanya hatinya mau Tiba saatnya kita bersama-sama untuk menyiapkan Dua piranti hardware yaitu mata dan telinga Dan dua piranti software made in Allah Hati dan perasaan kita Supaya kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dalam tafsiyah bersama Kus'ul Linnuha Yang merupakan pengtolan juara satu aksi Indosiar tahun 2019 Dan terlahir 27 April tahun 2000 Dengan satu niatan Barang siapa yang keluar dari rumah dengan dinyat mencari ilmu Maka tergolong Fisabilillah sampai pulang kembali Dua matang panjiripun Rahim al-girom Kus'ul Linnuha Disilahkan untuk memberikan tafsiyahnya Sallu ala muhammad Kus'ul Linnuha selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati adikmati selamat menikmati selamat menikmati situasi, ada kota kemudian strategis maka kanjeng Nabi berdagang ketika hijrateng Madinah nyatanya pasir, anawatu, anane munglemah samban-amban, maka kanjeng Nabi macul, kanjeng Nabi bercocok tanam disini kita tahu pekerjaan singdibarokai kalau Allah lantaran sunnah Nabi, nomor siji adalah berdagang nomor loro adalah bertani kita adalah petani, termasuk saya Pak Lura, saya termasuk petani pemuda takut nikah petani pemuda takut nikah lah iya, kadang-kadang kita ketika 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 Allah syaratnya ajandwe ketika 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 orang mengatakan lanyong esok makan apa kue secara tidak langsung pada menyek karo gusti Allah bagaimana saya takut miskin sedangkan saya adalah hamba dari dia Allah yang maha kaya gusti Allah dengan kita mengatakan lanyong esok makan apa menyek karo Allah orang kudu ngobong majid menyek Allah orang kudu bakar kur'an tapi menyek karo Allah padahal orang islam dewek menyek karo Allah dengan mengatakan dan meragukan rejeki gusti Allah ajaman yang menungsa kena duwe akal kena duwe pikiran kena duwe kekuatan kena duwe tangga teparo orang nyatani ular gendon nang jerawit turi dibukak lemu-lemu padahal ular gendon nang jerawit turi dibukak lemu-lemu gemai-gemai ayanya gemai nyatanya apa lemu-lemu padahal orang kena duwe orang kena duwe tapi di jatah rezeki karo Allah apa maning menungsa duwe ni mutiara patang pergara ada empat mutiara di tubuh anak adam termasuk pak lurah aladawa pak lurah kaligayim dan pak lurah ulinuha ketika kulunzen nang kaladawa nang kaligayim diparingi oleh Allah empat perkara syaratai wong diajeni nang sesama manusia di muliak nanang Allah syaratai patang perkara amal jawahir yang pertama yaitu wujud fal aklu akal nomor dua wad dinu agama nomor tiga wal hayau duwe isin nomor papat adalah wal amalu soleh beramal soleh mung ganteng tok mung gagah tok mung pinter tok mung digdaya tok tapi tidak memenuhi empat kriteria orang pantas dihormati kenapa anak kewan kaladawa anak kewan kaligayam kewan yang terkenal digdaya tumpakan sayyidina hussein putu nabi tumpakan pangeran diponegoro keturunan mataram tumpakan pejabat tinggi kita di tegal termasuk sultan tegal arum amangkurat satu tumpakan tumpakan tinggi waktu dulu jarang cara bahasa kuna namanya turunggo turunggo artinya jarang belekiti artinya semut gajah apa masulin gajah kue hesti ya jadi ini kaladawa anebo cawatun jenengi hesti berarti artinya gajah iya mulanya oh salah yang jeneng hesti biasanya lemuh lemuh gemoy semok semok iya gendarannya apa sih nggih 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 hesti artinya gajah mulanya kan lir pang reing turunggo esti rekata ging kang peluk ya mas lir pang reing lir pan jeriting turungga turungga kue jarang hesti kue gajah kenang kenapa jarang kaladawa jarang kaligayam langkasi ngormati padahal jarang pinter dikdaya kaya-kaya orang dwe kesel rambut pirang rambut basah pinter bagus dikdaya orang dwe kesel tumbakan pangeran negara tumbakan pangeran diponegara tumbakan pejabat tinggi tumbakan adipati waktu itu karena jarang orang dwe patang perkara padahal jarang kan gagah bisa nih gagah nganggo kacamata terus nganggo sabuk terus nganggo sepatu kakro kendi lato-lato neketon gundal gantil gundal gantil biasa wajar kenang apa orang dwe isin poin nomor tiga kenang apa orang dwe isin orang apa karena orang dwe agama kenapa orang dwe agama poin satu karena orang berakal beragama berakal berakal beragama berakal kita punya papat papat akal dwe agama dwe nomor tiga apa maning dwe izin nomor papat melakukan kebaikan melakukan kemanfaatan khairun nas anfa uhum linas apik apik kewong yang memberikan kemanfaatan untuk orang lain persis masyarakat kalad masyarakat kali gaya memberikan kebaikan manfaatan untuk anak anak yatim biatu berkah Allahumma mingguh ngangguh celak adus ngangguh celak adus lantilik wong lorok wong meriang tilik wong meriang yang anggguh etika priwetsara nasing ditilik kita diwara semangat dengan kata-kata woyah maring soan karo wong meriang nang rumah sakit apa nang umah yuk sampai kenang apa wotong nyong lorok banget terima kasih moga moga sampai nang waras sehat selamat nang ibadah ada semangat tersendiri kata-kata yang saya ajak kulon dengan maring pung meriang yuk rika kenang apa utang engg lara banget wispir ang dina wispir ang dina aduk enggak ng hati hati mati mati cepet sampai mati gasik langsung mati temenan bulan eh wulang surah umat islam lak konono keutaman cacah rolas perkorok puasa sholat silaturah mimarang ulomo ngang go celat adus lantilik uang lorong ngusap sirah anak yatim sodako masa enak nyenang kek keluarga ngetok kuku ojo dingu dodo dodo surat ikhlas kamping sewu wajan eno ngusap sirah anak yatim sodako aja munggu sapu 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 dodo dodo koro ngetani koro ngetani randane ojo lho ngetok sapsira anak yatim sodako masak enak nyenang ke keluarga ngetok kuku aja dingu dawa-dawa surat ikhlas gulhu kaping sewu wacanana Allahumma salli wa sallim wa ala Sayyidina wa maulana muhammadin bu'adadama mi'ilmi lahi sholatadda imadam bidawabimul gilahi wulak surah umat islam lakonono kamu taman cacai rolas perkoro kuasa selap silaturahmi marang wong tua nganggo celak angbus lentilik wa meloro nusapsira anak yatim sodako ho masak enak nyenang ke keluarga ngetok kuku aja dingu dawa-dawa surat ikhlas kaping sewu wacanana Allahumma salli wa sallim wa sallim wa ala Sayyidina wa maulana muhammadin anak tuladda индaya tumat ba milylmi lah zalat'a zkimaatan bidawabimul gilahi zkabukiteto rikolo ang Syaman samonong Akeporo manung senyembah beraholo Banjurah sanggar laku musyrik ditinggal Kodonderek acarani wali somo Ano carani dakwa kelawan budaya Umbamani kaya sunan kali jago Pituture melepu hati orang kroso Tuntunan aku mau bisa di amalna Allahumma Kau sali wa salib ala Wa qawla ta muhamma Wa qawla ta muhammad al-Azadamah Wa qawla ta muhammad al-Azadamah Wa qawla ta muhammad al-Azadamah Hijrah Rasulullah antara Mekah Tumugi Madinah Niku Kanjeng Nabi Tengwulan Muharam Hijrah Kanjeng Nabi Di Kanjani Sayyidina Abu Bakar Dan seluruh sobat yang lain Dakwa Rasulullah cukup dari Mekah sampai Madinah Oleh sahabat yang lain Dakwa Kanjeng Nabi diperluas Sampai ke kota Basroh Oleh Sayyidina Ali Sayyidina Ali adalah mantune Sohabat tercinta Kanjeng Nabi Sayyidina Ali Sampai ke Basroh Basroh sekarang kita kenal namanya Persia Persia waktu semono agamane urung Islam Agamane belum Islam Masyidina adalah nyembah geni Nyembah api Namanya mati EDU Jadi Nengkala Dawak nengkali gayam Anaboca ulang tahun Lalu saya makan roti Sini Lili Disumet Lilinet Dimamu Disupayika Mamamu Selamat ulang tahun selamat ulang tahun selamat ulang tahun selamat ulang tahun kepada surat-surat tiup lilinnya tiup lilinnya tiup lilinnya sekarang juga sekarang juga sekarang juga nganu lilin keliru mercon berlambin jedir ketika anak mau nganggur roti diso gini lilin makblung disumet lilinnya makdor lem kulon jenengan jerek ayo berdoa berdoa kayak gian dari titamu mak kue ajaran nesapa tiru-tiru wong majusi nyembah geni tiru-tiru wong majusi nyembah api kulalowih cocok acara ulang tahun iya tapi rasa syukur karo Allah walaupun secara umur tambah umure iya tapi hakikat semakin disudah kalong umure umpama wingi umure telu likur tahun tahunnya suk dati nebat likur tahun umpama jatai mungselawet tahun berarti kari setahun mani secara angka memang tambah angkane tapi secara umur disudah umure dilong umure lanuh hurah hurah anu kepriwe wong disudah umure malah seneng kulalowih cocok nek nenggali gayam kaladawa syukuran iya tambah umure iya disudah umure iya acara nesoda kawan tumpengan nasi kuning kuning konangah konangah nrima pandu me gusti Allah berase sega sega sekang beras berasa ketembung bi roksin bi kelawan roksin sirah sirah ana patang perkara saking Allah enggak simbol rasa syukur patang perkara apa baik meripat irung kuping lambe ini hadiah dari Allah patang perkara mulanya ajaran sunan kali jaga adalah lagu namanya gundul gundul pacul gundul gundul pacul itu tembang biasa gue bagi wongsi ngerti sejarah itu makna yang luar biasa terutama seorang pemimpin ceritanya keprimen ketika Sultan Trenggono siapa bu Sultan Trenggono seorang Adipati Sultan waktu itu Sultan Sultan Dwekraton namanya Demak Bintoro nikus sultan untuk kelasnya bupati lawin dur kang gubernur Sultan Sultan Dwekraton Dwekerajaan nikus setengah rada ngeyel karo sunan kali jaga kalimatnya kayak jeng sunan kali jaga anapa Trenggono jenengan dakwah kayak nikus kesuen enggak ada dakwah karo lagu-lagu kesuen kan sunan kali jaga lagu ne lontang langtung anasantri mikul angklung urot parong gengan saben lawang dilongoki bokmenawa anak para wantur sudah maknanya apa lontang lantung mereka meriki mondar mandir mobat mabit pontang panting kesana kemari kemari kesana ana santri mikul angklung angklung gawene pring-pring jerone bolong jerone anak isine isine agomo urot parong gengan parong gengan gue pesisir dari demak mulon semarang mulon batak kendal batang pekalongan pemalang tegal berbes sampai kejirpon urot parong gengan pesisir lor sabun lawang tilongoki sabun lawang tilongoki sabun umat di takani sepen desa dileboni bok ngapa bok anna prawanturuda bok anna wong singurung duwe agama agama wong ngore duwe agama kaya wong muda mulane agomo agaming aji agomo adalah agaman kelambi aurot ditutupi kekurangan ditutupi lantaran beragama akal agama duwe isin amal soleh sunan kali jaga terenggono rada ngeyel jeng sunan jenang dakwah kesuen ana tembang ana wayang lama sudah nyong bayi sing dakwah nyongkan terenggono saya kan Sultan cara gambang aneh cara bupat ini ya nyongkan duwe kapolres nyongkan duwe dandim nyongkan duwe para petentara nyongkan duwe polisi wong anu bupati Sultan apa lagi ditinggi lagi saya kan punya kapolda cara wong duran saya kan punya polisi saya kan punya tentara sudah wong sing orang manut karonyong orang manut karo islam tutupi baik antemi baik keras dakwahnya berarti duwe wenang tapi sewenang wenang punya kekuasaan tapi sok berku wasaku mawoso mengandalkan jabatan nih mengandalkan digdaya nih apa jawabannya sunan kali jaga aja agama biar aku yang urus negara kau yang urus menggoketemune apik tapi terenggono orang sabaran orang bayi sing sunan dakwah yang jenangan kesuen kelamaan kesuen sudah nyong sampai sing dakwah ngonong perintah tentara ngonong perintah polisi cara siki karena punya kekuasaan monggo sing padora manut antemi bae sungur manut duduki bae sungur manut kaprat bae makan kekerasan begitu apa jawaban kali jaga aja aja orang penjeng sunan ngeyel terenggono jeng sunan kali jaga mundur sekedap ketika waktu itu ngumpulakan bocah 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 genjeng sunan kandani 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 ngey diwarai lagu gundul gundul pacul yuna nyanyi genjeng sunan gundul gundul pacul tul ngumpul gundul gundul ngtelembang segane tadi sharratan qbildul bu止iran autaddor latar gundul 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 maksudnya apakah itu ngeyeng sunan bocah pada pinter lagu qayyia nikucallAH pada pinter nembang-nembang bocah di perintah konmarin keraton nyanyi nengarepek sultan terenggono ini aslinek lagi menasehati sultan terenggono benora sombong benora kumawoso benora semenang-menang bocah singkong ngelina kan isin banget dielina konang bocah isinek kayak ngapa isin banget apa yang terjadi kalimat T dipahami gundul itu sirah sirah oleh Allah diparingi patang perkara jiro lupat seorang pak lurah seorang pak jamat seorang bupati seorang gubernur seorang presiden dua patang perkara nang sirah tempat temah kota siji loro telu papat dua meripat ngundeleng rakyat dua irunggung ngambus nasib dua rakyat dua lambegung anda nasing ngapi-ngapi karo rakyat dua kuping runggung ngak aspirasi nih masyarakat gino ponggi nikis yang diajarakan karo sunan kali jaga lantaran gundul gundul pacul gundul kepala kepalan dua patang perkara meripat irung meripat irung lambe kuping ini mahkota kita mahkota pemerintahan kalah dawa kali gayam pak lurah pejabat tinggi di desa maka dua patang perkara dua meripat ngundeleng rakyat dua irung ngambus nasib rakyat dua lambe ngandane singapik noturi singapik maring rakyat dua kuping gongrungoknya aspirasi nih masyarakat tapi nek meripat tewis picek orang gelem deleng rakyat kupingnya newis budek besore gelem rungokna nasib rakyat lambe newis soros bisu anggone ngandani singapik apik karo rakyat irung ngewis mampet besore bisa ngembus mencium aroma mencium nasib rakyat apa yang terjadi nyunggi wakul nyunggi amanai rakyat gelempang bubar totol pitik totol setan ngina panggil berarti tidak mau memegang amanah dari masyarakat isin banget Sultan terenggono siji di elina konang bocah boh bocah terenggono aduh ya 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 Allah nyunggi sin banget ini sunan kali jaga ketika misalnya nangta bupatin tegal ono pejabat kekurang kurang amangah kurang tanggung jawab rosa di demo bocah-bocah kon pada kumpul kon nyanyi lagu gugundul gugundul rosa nganggu kekerasan rosa anarkis konsadar dengan sendirinya kayak Sultan terenggono di elina karo sunan kali jaga perantara nih bocah 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 itu ora dua dosa bocah urung balik urung dicatat dosa neka rogusti Allah lu nih gilu urung balik urung desa dosa neka rogusti Allah mulanya ketika wong jawa ngimpi ala ngimpi kurang apik ngalamat kurang saek konsoda koan maring sapa maring wong singurung duwe dosa sapa bocah-bocah singurung balik anak-anak pabil ahos anak-anak yatim biyatu amin Allahumma mergane al yadul uliya khairun min yad disufla tangan di atas lewi utama lewi apik khairun lewi bagus ketimbang tangan di bawah bukan kita menghina penerima bedan tapi marilah kita belajar mental kita mental sang pemberi mental kita mental yang suka memberi bukan mental peminta minta Allahumma asahi karibun minallah karibun minal janah ba'idun minanar wong sing dermawan kaya pakajita salih kaya buhaja ekoningsi kaya masyarakat kaladawakali gayam karibun minallah dekat dengan Allah karibun minal janah dekat dengan suarga ba'idun minanar jauh dari neraka Allah na'udhu tapi al-bahil wong sing bakil wong sing betidil wong sing pelit wong sing medit wong sing pahit ngising benggawa pecut khawatir direwangin yang laler khawatir di keribung laler khawatir riza di keribung laler apa apa yang terjadi koribun minanar dekat dengan neraka ba'idun minallah jauh dari Allah na'udhu billahi min na'udhu billahi min mulan ini luar biasa ganti lantaran mushollah ba'idun mu'minin lantaran pakajita salim buhaja ekoningsi dan masyarakat dermawan di kaligayam di kaladawak dikit tambah berkah talang tambah berkah kaladawak tambah berkah kaligayam amin Allahumma dakwah Rasulullah dari Mekam Medina dilanjutkan Sayyidina Ali pemerintahan di Rasulullah karena wafat ganti Sabah ganti wujudnya Sayyidina Abu Bakar Abu Bakar Zedah ganti Sayyidina Umar Sayyidina Umar Zedah ganti Sayyidina Usman Sayyidina Usman wafat ganti Sayyidina Ali padahal Ali tambah seroh Persia agamanya Persia waktu semuanya agamanya adalah majusi negeri penyembah api akhirnya ada orang wujudnya Sayyidina Ali kok bagusnya kaya kaya kok saene kaya kaya tutur katanya indah berlagu Raja Persia namanya Rustum kaya kaya cinta raja s-raja cinta akhlaq cinta kalimata cinta tutur katanya eyo wongko sapa kaya kok apik teman wongko saye teman mulanek Allah mengajarkan kelembutan mengajarkan senang memaafkan kalau seorang tokoh agama di muka umum mengajarkan kekerasan wong singar melebuh Islam pada wedi pada kamigilan mereka menilai bungkusnya ketika ada orang mengatakan wongkawir maka di luar islam dia mengatakan oh jebule islam kaya kaya jebule mengajarkan kebencian jebule mengajarkan kaya kaya kekerasan lah orang lah yang orang pilih islam lah orang lah kasar dan kasar mulanya yang ditampilkan sayidina adalah kelembutan sampai rustum penasaran kaya wongnya sapa wongku apik temen kalimatnya nangkuping kepenak kata-katanya halus perilakunya say penebar kasih sayang rustum penasaran padahal seorang raja sapa kaya oh sayidina ali ali aku cinta sama kamu saya kepengen kita menjadi saudara caranya bagaimana caranya anakku kalau anakmu tak gatukna dinikah yang namanya putra sayidina ali namanya hussein waktu itu dinikahkan dengan putri raja rustum nikah barokai pernikahan adalah hussein punya kekuasaan kekuasaan untuk berdakwah di kalangan kerajaan di persia lambat laun wong persia selat suwem lebu islam dengan kebagusan kata-kata dengan kesainan perilaku sayidina ali dan sayidina hussein dan keluarganya menampilkan kebaikan menampilkan kesainan wong pada tertarik dengan islam oh jepul islam mengajarkan sodako islam mengajarkan sosial islam mengajarkan kelembutan oh yang tertarik ini ketertarikan mereka gara-gara kelembutan sayidina ali gara-gara kesainan sayidina hussein persia negeri penyembah api lama-lama dadine islam wong persia nyembah geni diletak nanang sebuah bangunan duur banget duur anak geni bangunan tinggi itu namanya manaro begitu persia lama-lama hilang majusinya ganti islam geni diilang manaro diuri untuk mengenang sejarah itu bangunan tinggi wong persia ganti masjid masjid jadi bangunan tinggi arah manaro ditempel nang ngarep masjid seprene nang tegal duwe majid nang ngarep pe anak bekas duhu resyogi geni geni diilang anak arane manaro wong tegal kenal anak bangunan duhur nang remejid jenenge menara kue menara itu hasil perpaduan persia karo islam jadi menara itu bukan asli islam itu maune majusi diilangi geni bangunan diuri uri ngga simbol persaha batan Allah juga seneng gawi simbol buktinya apa mas ketika nabi ibrahim dan nabi ismail dan 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 ka'bah Allah memberikan simbol telapak kaki nabi ibrahim orang hilang diabadikan bikin yang namanya makom ibrahim tempat bermain anak yang soleh yang namanya nabi ismail Allah tidak menghilangkan jejak itu tempat bermain dinamakan hijjir ismail coba ka'bah Allah mengabadikan dengan kalimat Allah seneng gawi simbol bahkan hari ini orang tidak percaya wali songo gara-gara alasan mungsiji wali songo orang gawi kitab imam malik gawi kitab imam syafi gawi kitab masyim asyari gawi kitab percaya dengan mereka tapi wong annyaran pada mengatakan wali songo tidak ada sungunan kalijaga hanyalah fiksi cerita dong yang semata alasan gara-gara wali songo orang gawi kitab mereka tidak tahu wali songo langsung praktek tidak hanya tulis menulis wali songo sunan kalijaga yuk gawi kitab pembelajaran islam versi cara ilmu jawa gawi gamelan gawi wayang gawi menara kudus gawi yang namanya meci dagung demak nangkono pelajarannya kata pelajarannya pirang pirang lu coba kita sedoyok mereka mengatakan wali songo dongeng wali songo nyalah fiksi alasannya mungsiji wali songo tidak meninggalkan kitab beda kero imam malik beda kero imam shampi memberikan pengajaran lantaran kitab kitab tapi mereka tidak tahu bahwa wali songo meninggalkan jejak jejak wujud bangunan wujud serat serat jawa wujud kitab kitab jawa inilah kenang apa perlu adanya simbolisasi perlu adanya wujud perwujudan ben apa umat selanjutnya pada tidak melupakan jejak sejarah Allahumma sallala muhammad coba menara jadi ini menara sayyidina ah alih wafatnya rasul muhammad ganti sayyidina abu bakar abu bakar sayyidina khalifah ganti sayyidina umar sayyidina umar ini gagah gedudur digdaya pinter sayyidina umar alus keren gagah tegas wibawa maca quran alus sayyidina usman alus bismillah rahman rahim alus tiwang suli kepenak Allah ya sayyidina ali lebih alus bismillah rahman rahim sayyidina ali tiwang suli kepenak Allah leh sayyidina umar rabiza alus rabiza alun kenapa memang karakteris seperti itu tegas wibawa gagah gedudur alise gaduk pinter digdaya sayyidina umar penmaca quran ngimami sholat rabiza alun Allah Allah alus asb alus alun alun asb asb itu memu'minin orang tadi ngimami kok kalimatnya Qur'annya kok galaknya kaya kaya Bismillahirrahmanirrahim burinnya ngomong canggungnya bodoh memang berarti karakternya piyayi kala dawa kali gayam karakternya halus-halus buktinya senang sih halus-halus karena memang makhluk sayyidina Usman Bismillahirrahmanirrahim Allah kepenak sayyidina Ali bismillahirrahmanirrahim kepenak sayyidina Umar bismillahirrahmanirrahim Allah kayak gue Allah berarti karakter orang bisa keras karakternya halon-halon halus-halon-halon asal cakel lakon sayyidina Umar galak kon khutbah khutbah Jum'at sayyidina Abu Bakar pegang tongkat hitangkullah kepenak dirongoknak kepenak disawang sayyidina Usman pegang tongkat tombak hitangkullah disawang kepenak dirongoknak kepenak sayyidina Ali lebih kepenak cakel tongkat cakel tombak hitangkullah ngangkuping kepenak nangkuping kepenak nangkuping kepenak dirongoknak kepenak sayyidina Umar orang terima tongkat orang terima tombak lakarwapa mazulin pedang ditutut sop etakullah orang giletak-giletak tukul gulunasi jiji semasjid kayak gkb orang kok bernantuk pak kenapa galak saking wedi nekeru galake sayyidina Um galak apa galak kereng apa kereng tapi nun sewuk walaupun terkenal kereng galak tegas wibawa perkara sholat sayyidina Umar orang main-main ketika kenang anak panah jelek anak panah pucuk ya anak panah rada bengkok otomatis dibedul saking banget ngelara sedangkan waktu semuanya di zaman itu urungana puskesmas urungana urungana dokter ya urungana rsud urungana pku urungana bidan urungana mantri urungana dokter apa ngentikan sayyidina Umar sohabat tolong jengko dibedul aja sikit neksiku jelas lara banget kapan jengumar mengkok nalikani aku sholat kita pedulnya nalikan aku sholat ongih ongih temenan begitu sayyidina Umar sholat Allahuakbar eksekusi kalau nalon dibedul malah sing pedih malah sing dudut sing merengis-merengis sing kelaran malah sing dudut-dud aduh gue lara banget lara banget malah sing dudut sing kelarar-lara sing dudut anak panah malah biasa saja biasa sholat menikmati sholatnya biasa ora obak ora uwa orat jarak aduh ahmotan ahmotan biasa saja malah sing meringis-meringis sing dudut-dudut sing kelarar-larar malah sing dudut-dudut kuatri mau kelarar banget sih aduh-aduh luke lara banget lagi aduh-aduh malah sing lara lara sing dud dud bubar rambung sholat takon Sayyidina Umar apa sih galak apa konjenangan botan ke lara lara malah kula sing ke lara lara aku izin nek aku nganting rasa kenal lara gara-gara ditutup anak panahe aku izin sedangkan aku lagi nyembah karo Allah esing ngurusi perkara lara ning dun dunya neki perkara sholat Sayyidina Umar orang main main beda karo kulon jenengan sholat aja mending perkara duduk anak panah anak tawon bemikiri tawon Allahu akbar umum umum wis wis takbir Allahu akbar umum meripatnya pelarak pelorok ngunggulet ditawon bismillahirrahmanirrahim baik 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 sembayang mikirita tawon aja mending anak panah lagi tawon bekepeden Alhamdulillahirrahim Alamin Allah rahmanirrahim maliki yaumiddin lagi sholat esing mikiri tawon gina panggih berhati niki walaupun galak tegas kereng kaya kaya perkara sholat Sayyidina Umar orang main main kue mending anak panah sing lewi sing lewi wigati lagi sing lewi gawat lagi adalah ketika Sayyidina Umar ngimami sholat waktu sholat subuh Allahu akbar ada seorang penyusup dari budak Persia namanya Abu luk 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 soalnya mereka mungsuh ngerti nikmatini Umar adu ajen adu banteng lawan face to face atau mungkin keroyokan sekalian langkah sing wani nandi ngidik daya ni Sayyidina Umar tidak ada satupun orang yang mampu mengalahkan di daya ni Sayyidina Umar mulanya cara satu-satunya melumpuhkan Umar bahkan dan membunuh Umar caranya cuma satu adalah ketika Sayyidina Umar titik paling lemah kita dari belakang kemudian ditusuk pakai pisau depan belakang yaitu ketika sholat titik lemah perkaraan dunia Sayyidina Umar ketika sholat Allahu akbar Allah 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 kemudian lagi ngimami abu luk luk dari belakang nganggup kepeso landepeng luar biasa langsung berangkat ke pengimaman ditusuk depan belakang jelup jelup sayyidina Umar bersimbah darah gemletak cara bahasa wayang Mbah Ndususmono Allahu yarham al-makbur lah abandususmono cara bahasa wayang kantoko medyo sirno kantoko ora iling medyo tengah sirno mati berarti setengah mati berarti semabut mati urung urung nyata newis ora obah-ora wah semabut bersimbah darah geger nyeklesing mati ini geger perkara niku akhirnya bingung kena Umar sambun sedo napa dereng Umar sambun sedo napa dereng akhirnya so belakang gembor assolatu ya Umar krungu gentakan kayak niku Umar kayak digenjot jantungnya digenjot ati nek langsung ngaduk makjelek rampung na sholat subuh dalam keadaan bersimbah darah dalam keadaan sakarotul maut Sayyidina Umar tetap merampung na sholat subuh niku Sayyidina Umar neksayidina ulin allahu akbar kenyong nampak BLT apa raja allah allahu akbar tahu bulat tahu bulat nginapangge laniki walaupun keren galak Sayyidina Umar perkara sholat beliau orang main imani Umar orang main main luar biasa Sayyidina Umar sedo dibunuh ketika sholat subuh genti Khalifah Sayyidina Usman ganti sedo ganti Sayyidina Ali Sayyidina Usman sedo sayyidina mengalikan Teng Persia kondur Teng Mekah dibunuh oleh orang Khawarij singora cocok Sayyidina Ali yora cocok Muawiyah bin Abu sofyan tengah-tengah namanya Khawarij akhirnya dibunuh oleh orang Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam niku Sayyidina Ali terbunuh anak-anak ngerti bapak kesedo tilik Maring Mekah Sayyidina Hasan tilik dibunuh diracun Sayyidina Hasan sedo Sayyidina Hussein nusul ngerti Sayyidina Hasan sedo Sayyidina Hussein mengatakan aduh negara wis orang aman negus orang tadi orang tadi sudah anak-anakku kita pulang saja ke Basrah kita pulang saja ke Persia kita tidak usah disini negara sudah tidak aman bapak sedo kakang masku Hasan sedo sudah nak kita sudah tidak aman kita pulang saja ke Basrah balik kondur Sayyidina Hussein dan keluarganya tapi Ubaidillah bin Ziyad ngutus pasukan untuk menghadang keluarga Sayyidina Hussein tanggal 9 perintah itu dilakoni tanggal 10 Ashura di sebuah kota dekat dengan Irak dekat dengan Iran namanya Karbala Sayyidina Hussein gara-gara konflik negara gara-gara konflik politik Sayyidina Hussein dikepung oleh ribuan pasukan padahal Sayyidina Hussein cuma beberapa orang anak istri dan seluruh ponakan-ponakannya paling tidak berapa puluh atau seratus berapa dikepung oleh ribuan orang peristiwa berdarah pada tanggal 10 Muharram tanggal 10 Ashura peristiwa kelam di sebuah tempat namanya Karbala peristiwa berdarah Sayyidina Hussein dipombak kepalanya jleb di pedang kepalanya tel terpisah antara sirah dan badan terpisah antara mustoko dan sariro terpisah antara sirah kepala dan ba badan Sayyidina Hussein terpisah kepala dan badan di pedang lehernya oleh yang diperintahkan oleh Zinoboh Ubaidila bin Ziyad yang membunuh Sayyidina Hussein adalah Sinan Sinan bin Anas bin Amr Nahai waktu itu apa yang terjadi orang yang terjadi seluruh keluarga nabi remuk bu diitakitak jaran kenang tombak kenang pedang darah dimana-mana balung dimana-mana semuanya sedok semuanya rampung ada anak kecil dari keturunan Sayyidina Hussein yang selamat namanya Sayyid Ali gelarnya Zainal Abidin seketika ada di yatim kelangan bapak kek inilah jawaban kenang apa orang jawa ngilari mantu ngulan surah ngilari mantu ngulan muharam bukan larangan tapi himbawan baca ngulan surah ya orang papa baca ngulan muharam ya orang masalah cuma orang jawa ngegemi apa ya pantas bulan surah bulan berkabung bulan bersedih kanjeng nabi kelangan putu tercinta dengan tragis wafatnya Sayyidina Hussein keluarga nabi rampung dalam peristiwa karbala apa ya pantas bulan surah hura hura apa ya pantas bulan surah seneng-seneng apa ya pantas bulan surah seneng-seneng jadi wang sing beranggapan kenang apa bulan surah kenang gomboco gara-gara nyiro rokidul mantu orang-orang cerita kaya gue orang-orang cerita kaya cerita yang asli adalah di bulan surah bulan muharam kita sebagai umat rasulullah berduka ikut berkabung wapun dengan rasulullah muhammad kelangan kelangan putu tercinta dengan tragis makna dengan tragis gara-gara rebutan kekuasaan saja pada tega tegel keluarga kanjeng nabi sampai tega membunuh dengan kecik membunuh dengan sadis sampai kepalanya Sayyidina Husein dipenggal terpisah antara kepala dan badan gemelundung sirah Sayyidina Hau Husein dan keluarganya rampung yang selamat anak kecil waktu itu namanya Sayyid berarti nabi karena puterannya putu buyute nabi Sayyid Ali gelari Zainal Abidin kecekel dati yatim dati piyatu kecekel masyarakat wontening kaladawa kali gayam wulan surah nyantuni yatim piyatu alhamdu mulani kulonjen yang ngelakoni seperti ini bukan tanpa dasar ngelakoni seperti ini bukan tanpa dasar muka-muka barokah nyantuni yatim piyatu melangkah bersama saling berbagi insyaallah berkah kaladawa berkah kaligayam amin Allahumma la ya'son allah ma amarahum wa yaf'alun kuda yang mana kuda yang mana kuda yang mana kuda yang mana tuan senangi kuda yang putih berambut pirang janda yang mana janda yang mana janda yang mana Pak Ahroni senangi lah janda yang putih janda yang putih janda yang putih sikilep polang lah Allahumma sallala muhammad ini namanya nadanya ros contohnya bila ingin melihat kolam eh ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening kakca 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 bila mata tertuju pada gadis talang caranya tak sama menggoda iya jangan jangan dulu jangan lah diganggu biarkan saja biar duduk dengan senyum 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 dari jauh kalau dia senyum tandanya hatinya mau anda nge kak 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 lihat ya yang kak 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 mer Al-Fatihah 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 adalah memandang wajah kanjeng Rasul andai tidak memandang duriah kanjeng Rasul memandang wajah pewaris yang Rasul adalah para kiai para ulama, memandang wajah ulama, ganjaranek gede maka Abdul Aziz mengundang para kiai, mengundang ulama, ulama-ulama haramain dua tanah suci, mekkah medina supaya rawutang dalemah dan umay barokah, mengundang doanya dan umay tambah-tambah barokah adem yang jim setan, yang mengganggu hilang kembali, barokah didongan para kiai, kiai sebelpuyong hilang, barang singelik hilang mengkari berkah seger warasnya selama dunia akhir, rati mengibadah kepenang, sholat kepenang, sholawatan dadim betai, Allahumma Abdul Rahman, umur 1 tahun, bapak namanya Abdul Aziz ibu ini otomatis masak-masak dimasak masak 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 pengharpana tamu agung harpana dayo apa yang terjadi? Abdul Rahman mengerti masakan ini mateng keluar rumah, menggawa pasir pasir itu segegem rong setekem rong tekem melepuh di dapur seandainya pangannya disiram kemudian kalau apa? pasir iya, ada ayam goreng ini kena dikumbak goreng maning ada bangsa ini lodeh lodeh, opor, sayur bening, sayur asam pasir, mubah bangsa ini ayam goreng, oke lah ayam goreng kena dikumbak goreng maning kena diresiki dengan air oke, tenang pasir ada bangsa ini apa-apa? lodeh, anaknya, mubah otomatis ibunya marah marah, tapi ibunya kelingan yang namanya marah-marah menghilangkan akal sehat tapi marahnya orang yang solehah terbiasa kata-kata yang indah kon ngomong kasar, angil kon dong nge elek, angil tapi ini terbiasa ngomong kasar ketika marah, ngomong kasar sekepun binatang mentukabe bocanakal, setan ya bocanakal, anaknya setan gue ya sehingga mau anaknya darah, berarti ibunya pada pengarani, ibunya setan mau anaknya darah, anak setan ibunya, berarti ibunya setan secara tidak langsung ngarani seperti itu ibunya Abdul Rahman marah, jelas marah masak angil-angel masak suwe-sue marah matang disiram pasir, jelas marah tapi marah kata-kata yang kasar apa gunanya? marah-marah dengan kata-kata yang kurang enak apa gunanya? marah, biasa marah, wajar jenengnya sifatnya manusia punya emosi tapi dikendalikan, jangan dikendalikan oleh marah ibunya Abdul Rahman marah ya Allah, bocaku pintar temen hmmmm 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 ngimam masjidil haram umur petung tahun dikentak nangibu nekon minggat kon ngimami masjidil haram hari ini 25 tahun berlalu hari ini kita sholat di hadapan Ka'bah sholat tang masjidil haram fawalli wajhaka syadrol masjidil haram imam besar hari ini masjidil haram adalah dulu yang umur petung tahun dikentak nangibu nekon minggat kon ngimami masjidil haram namanya siapa Abdurrahman sekarang sekarang gelarnya adalah Profesor dokter asyik Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad as-sudais biayin ikon ronggokok tidur suara niswae luar biasa Alhamdulillah yorambil alamin asyik Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad as-sudais Profesor Abdurrahman as-sudais sejaman petung tahunnya bocah dikentak nangibu ne tapi kalimatnya indah kenapa terbiasa ngomong sae ketika-ketika marah tetap yang gulat adalah ngomong sing sae sae saya matur doa ibu tidak sekedar Allahumaya Allah saja tapi omong sa omong ibu ditulis oleh malaikat sebagai doa ngina panggil sing nomor telu maring bocah ibu aja gampang banding-banding na bocah maring anak ke dewek kae contoh anak ke mariatun anak ke bisa tuku mobil di pasri lemah 10 ubin tanduri jahe sikit bisa tuku mobil kaya kaya seakhir anak ke wong niku orang terima mangkat maring anak ke mariatun takon anu mas sampai apa ya tipe pasri lemah 10 ubin iya tipe arisi lemah iya tanduri apa jahe jahe rong panenan apa bisa tuku mobil iya caranya bagaimana bisa nih panenaknya banget takdol karo lemah bisa tuku mobil karuan gitu karo lemah kan orang tuku mobil semua anak bu punya bakat keterampilannya masing-masing bisa jadi anak tidak bisa atau kurang menangkap tentang matematika tapi di bidang yang lain pinter misalnya bahasa inggris oh mantap atau di don di matematika tapi pinter nang senibu daya mau enggak tugas wong tuh bukan ngelek ngelek bocah utuh banding-banding na kak contoh kak contoh aja motivasi anakku seneng apa ya oh jepulia seneng dolanan mik anapa karo kehan ya iya karo ke si si bur iya tirong rongok nanang jauh kamar mandi wong kong ngelek ko di banding-banding te la gawak maring jilacap nginnyong latih olah vokal nadane rasa balimas priwecara nih suara yang indah solawatan masuk konsing nada nada sing set boy set boy masuk hehehe solawatan oke maca quran oke tapi jangan lupa suara yang indah jangan hanya perkaraan dunia saja akhirat kudu mantap Allahumma rongok nanimas aku gelo ninggal ke kowe mergamili wangali ya pengen kowe sebalik dati si ciko ya wikisah lahku orang bakal tak baleni si weton rongok nah kan mas aku kealau ninggal ke kowe morgo mili wong leo pingin kowe sobali dati Sisi Koyawingi Salako Ora bakal takpalele Ola, Ola Ndang bali yoneng Oma Bocomu weishantekni Ora popo Ora bakal disanenni Wipecek cucu Janji rambaleni Gendang mapan turu Esok esok senam pagi Mongga semua anak punya bakat masing-masing Aja dibanding-banding Nah karena punya keterampilan prestasi masing-masing Mas anaknya kula senengnya Latihan Quran Tilawang Dereh mtq musabak qatilawatil Quran Dereh susinten Romo Darwin hasibuan Oke Dereh romo muammar zaytah Oke Samsuri firdas Oke Latihan Latihan Bismillahirrahmanirrahim Dereh mtq musabak qatilawatil 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 Derehat Dereh mtq musabak qatilawatil Dereh mtq musabak qatilawatil Samyu Pandilikan serika kawan-kawan semune bang wetang Sulakipun oh merta danien wis bangun enji rembulan wis gum lewang sakile ninggunung-gunung ing pratesan wiwit oba sample nyambut karyaning negeri oh ah huh any waru kudara kan gede duwur ya gie yo roto sino yo kacah sino yo war kudur yo jagal bila wono buta gede nisa gunung anakan ngaku satrui mati tanbaran buta gede ih 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 lah ala tentang gorokan tabbiye ono satrio gede duwur so faranmu berkudara oh oh холод hi mai atmere Apply selamat menikmati selamat menikmati protoseno aku lagi golet pangan golet pangan iya panganan mopo beras orak daging ayam orak daging keboda lanjur sing tipangan opo aku mau kepingin makan wujudin dagingnya menungso aku kepingin makan masyarakat kaladawa karo masyarakat kaligayam waaah sing tapangan karo aku wong sing kelembu bocah sukerto bocah ruwatan sobo waaah angka siji sing dati pangani aku lantaran badoro kolo nomor siji nalikane nangkali gayam nangkala dawa duwe anak siji til langka tunggale til siji lanang iku jeneng bocah untang anting iku pangan ku nomor loro anak wajan siji til langka tunggale iku jeneng bocah unting unting nomor telu nangkala dawa kaligayam paringi anak cacai loro lanang kabe iku jeneng bocah uger uger lawang iku pangan ku nomor papat anak loro wadon kabe iku jeneng bocah kembang sepasang iku pangan ku nomor lima bocah lanang wadon barempe lanang adini wadon iku jeneng bocah kedana kedini iku pangan ku nomor enam anak loro mbarepe wadon adini lanang jeneng kedini kedana iku pangan ku ih 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 lah jalah ya yang nomor itu anak wajan siji nangkala dawa kaligayam duwe anak cacai teluk mbarepe wadon adini wadon ragile lanang iku jeneng bocah teluk gomuntar iku pangan ku nomor wolu anak teluk barempe lanang adini lanang ragile wadon iku jeneng bocah sumur bandung iku pangan ku sing nomor sanga barempe wadon adini lanang ragile lanang iku jeneng bocah sumur gemuling sing nomor sepuluh barempe lanang adini wadon ragile wadon iku jeneng bocah pancuran emas iku pangan ku saban jure nomor sepuluh nomor sepuluh pangan ku kuih sopo berkudoro sopo ya kuih anak limo lanang kabeh jeneng bocah pendowo anak limo wadon kabeh jeneng pendiwi pendiwi ayo imu temen jeneng bocah poncogati sopo singarani pendiwi anak limo wadon kabeh nomor lulas sing dati banganku umpoh mau nengkali gayam umpoh mau nengkala dawa ono wong hajatan nanggap wayang bangi iku ono wong babaran ngelaira ke jabang bayi go krenah go sarat bayi iku anak kaki dalang soalnya anak anak kaki dalang iku bocah bayi ke panggungan kudu diruat iku ngono diruat dati papangananku tumra pelantaran sang yang bertorokolo diwaning sukerto diwaning poncoboyo diwaning lah lalu 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 ngono ibu jadi anak-anak kita doakan nomor 2 anak-anak kita hindari ngomong kasar kepada anak anak ketika kita ngomong kasar direkam oleh bocah bocah buku ngomong kaya bapak ngomong kaya direkam selamanya hidup itu anak merekam kata-kata dari orang tua dan perbuatan dari orang tua anak amari anak gede trauma kena kisnya hati-hati kisnya ditambah ketika kena pesikisnya nomor 3 adalah hindari banding-banding semua anak-anak kita dikala memiliki dan punya bakatnya keterampilannya prestasinya masing-masing tugas orang tua dan memotivasi bentar capek hajat bocah hajat dunyu hajat akhirat selamat dunyu selamat akhirat Allahumma lantaran dikali gayam kaladawa pak lurah alamat anak soleh salihah si ji omongi apik lorobok tikarowong dua teluk pelasasi karokan cabatir dulur tangga teparo nomor papat adalah ngamal landasan ilmu karena amal tanpa landasan ilmu ibadah tanpa ilmu ibadah tanpa ilmu ibadahnya sia ibadah tanpa ilmu 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 waktu wa'ni ya rasul Allah salamul adi ya rabi al-asad wa ta'udin hadat yaji ratal alabi ¡Ibadah tanpa ilmu Terima kasih telah menonton! 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 setelah berdoa, setelah berdoa usaha, karena doa tanpa usaha usaha tanpa doa, orang sombong orang butuh kalian rohmat teridani pitulungani gusti yandonga ya usaha usaha yandonga bin usahani baroka apa-apa ditulungi karo gusti amin allahumma allahumma apal lagi naik dari ngapal biasanya pakai syiir allahumma katera kidri bisa eh apa sugi sapi sugi pari allahumma katera kidri sugi bebek sugi meri allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa liwat allahumma ubat ubat muka-muka paringi selamat paklura esok-esok rungana kopi rungana wedang bersubu ndonga rampung ibu lura urung keparan gawe kopi paklura nyindir ibu lura tapi dengan cara yang halus allahumma katera kidri langka wedang langka kopi ibu lura kerasa disindir neng dapur gulura ngendika allahumma katera kidri bom duit belanja urungti ya maulaya salli wa sallim ala habibika khiril khalqiku huwa al-habibu alhamdulillahirrabbil dihentikan kali mas mc mas amar yeh kulo cilacap maus desa nekarang rena katanya 27 april tahun 2000 itu pun kulo prematur 6 bulan bulu likur dinah bulan ini bocek gedudur merganti kulo bayi prematur 6 bulan 28 adalah koreng 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 mbah haji tasalibu hajaya koningsik dan guru dewi sri roksi masyarakat kali kayam kala dawa beja dunia beja khairat selamat dunia selamat takherat mulia dunia mulia khairat ibu Allahumma lepat kulo di panggung punten ibu nge nge pak nge moga moga selamat kulun jenangan Allahumma katuran pembahacara waktahal panggilan mbah iya ingin keparang mimpin dua pada malam hari ini di penghujung ngacara pintar mba berkah katuran sumonggo katur lepat kulo panggung walauhul mafiq ila akhamid tzariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh maturun manowun matangkus ulinduha yang telah memberi pemahaman dan sejarah tentang adanya santunan anak-anak yatim untuk yang terakhir doa mohon berkenan al-sudah sodikin untuk memandu doa sallallahu alaihi wa rahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam walhadradi nabi muhammad wala jamaah lul kubur jamaah fi hadal majlis mubarakatuh wala jama'i masyayyik 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 madin minal muslimin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syaulillah mulfatihah wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi wa sallallahu alaihi 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 Allahumma ya ghani ya hamidi ya mubilu'aid agnina bihalal gana haramik wabirtu'adika mahasiyyatik wabfadilikun siwat Allahumma ini asalkan huda wa tuqaw wa la'afa wa walikinamal iman walislam Allahumma bariklana fi umrina wa bariklana fi rezekina wa bariklana fi awladina wa bariklana fi amwalina wa bariklana fi zawjina dirahmatika ya arhamaruhamin rabbi ja'alimuqlimas sholah wa ming zuriatir Rabbana wa taqbal dua Rabbana ufirli wal walidayawal mu'minina yawma yakumul isab Allahumma anul haqqa haqqa warzuknat tiba'ah warinal batila batila warazuknat tina'bah Allahumma ja'alna jama'ah fi hadhal majlis mubarak diridallah wa bi syafa'ati rasulah muhammadin sallallahu alaihi salam Rabbana atina fi dunya hasena wa bil akhirat ia senata waqina adha banar wa sallallahu ala ala sayyidin Muhammad wa ala alihi wa sallam subhanahu ar wa kabbala alzati ambayasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillah Rabbil alamin miqabul al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh